Tegaran darah tinggi atau hipertensi adalah awal dari kondisi darurat yang mengancam jiwa seperti serangan jantung dan stroke. Disebut dengan kondisi diam, penyakit ini seringkali tidak menunjukkan banyak tanda peringatan. Namun, apa yang kamu makan memainkan peran kunci dalam mempengaruhi hipertensi. Sereal batangan dianggap sebagai camilan lezat dan sehat untuk dibawa bepergian. Namun, makanan ini mungkin tidak begitu baik untuk tingkat tekanan darah. Bila kamu masukkannya ke dalam tas sebagai camilan atau menjadikannya menu sarapan praktis, faktanya, sereal bar disebut-sebut dapat menyebabkan hipertensi. Blood pressure UK mengungkapkan, makanan ringan yang tampaknya sehat ini sering dikemas dengan banyak tambahan gula. Di mana, sangat jelas, gula tambahan tersebut dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. Makanan dengan tambahan gula cenderung tinggi kalori, tetapi sering memberikan nilai gisi yang sangat sedikit atau tidak sama sekali. Energi ekstra dapat membuatmu menambah berat badan yang dapat meningkatkan tekanan darahmu. Tidak hanya gula tambahan, sereal batangan juga banyak mengandung karbohidrat olat. Bahan sereal agak bervariasi dalam kandungan nutrisinya, tetapi sebagian besar terbuat dari karbohidrat olat. Diabetes UK kemudian membandingkan kandungan gula dan karbohidrat yang berdapat dalam sereal bar. Mereka menemukan, makanan ringan ini mengandung hingga 40% gula dan 70% karbohidrat berdasarkan berat. Tak kalah penting, sereal bar juga ditemukan rendah protein. Jadi, setidaknya ada dua masalah di sini. Pertama, kombinasi gula dan karbohidrat olahan berarti sereal batangan ini seringkali memiliki beban glikemik tinggi yang berarti mereka menyebabkan lonjakan besar gula darah, di mana beban glikemik ini dikaitkan dengan tekanan darah tinggi. Menurut tinjauan besar penelitian yang dilakukan yang mengangkat topik ini di American Journal of Clinical Nutrition, Diet dengan beban glikemik yang lebih tinggi dikaitkan dengan tekanan darah yang lebih tinggi, sehingga mengarahkan penulis penelitian untuk menyimpulkan bahwa diet glikemik yang lebih rendah dapat menyebabkan penurunan penting dalam tekanan darah. Namun, kandungan glikemik yang tinggi bukan satu-satunya masalah, karena para alium mengatakan kekurangan protein juga bisa menjadi masalah. Jika kamu kelebihan berat badan atau mencoba menghindari kenaikan berat badan, sarapan berprotein tinggi akan membuatmu merasa kenyang sepanjang hari dan kamu cenderung makan lebih sedikit. Juga, protein dibandingkan dengan karbohidrat dan lemak meningkatkan metabolisme secara signifikan, meninggalkan lebih sedikit kalori yang tersedia untuk disimpan sebagai lemak berlebih. Jadi, jika kamu memilih untuk makan sereal, carilah yang tinggi protein dengan target 20 gram minimal protein saat sarapan, dan cobalah untuk mencari satu dengan gula minimal yang idealnya mengandung oat, sumber karbohidrat utama. Oat diserap lebih lambat daripada kebanyakan karbohidrat lain yang mungkin kamu temukan di sereal batangan. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton!